Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Sinta Diondaresa, kalian bisa manggil aku Kak Sinta. Di sini Kak Sinta ingin bercerita tentang si Tupa Coklat Kecil. Yuk langsung aja simak ceritanya, saya izin search dulu ya. Tupa Coklat Kecil adalah anak yang rajin dan suka membantu. Suatu hari, sepulang sekolah, Tupa Coklat membantu Paman Kelinci Putih mendorong pulang gerobak wortelnya. Ini Pak Kelinci Putih. Dalam perjalanan, Tupa Coklat terus membanggakan dirinya kepada siapapun yang ditemukan. Ya lihat, aku membantu Paman Kelinci mendorong gerobak wortel. Aku baik sekali bukan? Tupa Coklat membantu Bubi Induk. Ayam kuning merapikan sarannya. Dia membereskan semuanya secepat gila, bersih dan rapi. Tupa Coklat pun berkeliling memberi tahu tetangga-tetangga sekitarnya. Barusan aku membantu Induk Ayam. Merapikan sarannya. Aku anak yang baik bukan? Pak Kambing berjagut suatu sakit. Tupa Coklat membuatkan gubur untuknya dan membantunya minum obat. Pak Kambing berjagut sangat terharu. Dia memeluk Tupa Coklat dan berkata, Terima kasih, nak. Kamu sangat baik hati sekali telah membantu saya. Setelah berpamitan kepada Pak Kambing, Tupa Coklat pun pulang dengan riang. Dalam perjalanan pulang, dia terus membanggakan dirinya kepada semua orang yang ditemuinya. Barusan aku dipuji oleh Pak Kambing berjagut karena sudah merawatnya saat sakit. Kata si Tupai, kata si Tupai. Sampainya di rumah, Tupa Coklat memanggil ibunya dari jauh. Bu, barusan aku membantu Pak Kambing berjagut. Ibunya pun tersenyum dan berkata, Membantu orang itu baik sekali, nak. Tapi kamu tidak boleh menyembongkan perbuatanmu. Semakin kamu tidak membicarakannya, semakin terpuji perbuatannya. Tupa Coklat pun termenung beberapa saat. Lalu dia berkata kepada ibunya, Baiklah, bu. Aku mengerti perbuatan aku itu salah. Begitulah ceritanya adik-adik. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah, Kita tidak boleh bersikap sombong karena di atas langit masih ada langit. Jadi, meskipun kita telah menolong banyak orang, Diusahakan jangan menyembongkan hal tersebut ya. Karena itu perbuatan yang kurang baik dan tidak terpuji. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen video tersebut ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.